Pemirsa pada hari terakhir pelaksanaan operasi Jebra 2017, saat lantas Polres Cimahi menggelar operasi di ruas jalan tol, tepatnya di tol Purbalenyi, km 120 hingga 125 kejamatan pada larang Kabupaten Bandung Barat. Dengan menggunakan speed gun, petugas menindak para pengudi yang menjalankan kendaraan tidak sesuai batas minimal maksimal kecepatan, yakni 60 km per jam untuk batas minimal dan 80 km per jam untuk batas maksimal. Sedikitnya ada 32 unit kendaraan berat yang terjaring di hari terakhir pelaksanaan operasi Jebra yang digelar saat lantas Polres Cimahi di ruas jalan tol Purbalenyi, tepatnya di km 120 hingga 125 kejamatan pada larang Kabupaten Bandung Barat. Saat lantas Polres Cimahi sengaja menggelar operasi di ruas jalan tol Purbalenyi yang masuk wilayah hukumnya, hal itu guna mengantisipasi dan meminimalisasi angka kecelakaan yang kerap terjadi di jalan tol akibat pengemudi yang kurang memperhatikan batas minimal maksimal kecepatan kendaraan. Dengan menggunakan speed gun, petugas mengukur kecepatan setiap kendaraan yang melintas. Hasilnya, masih ada pengemudi yang menjalankan kendaraan di bawah batas minimal. Kasat lantas Polres Cimahi AKP Soeharto mengatakan, operasi Zebra sengaja digelar di ruas jalan tol, antaran kecelakaan sering terjadi tidak hanya di jalan alteri, tapi juga di jalan tol. Guna menekan angka kecelakaan tersebut, pihaknya mengukur kecepatan, khususnya untuk kendaraan berat yang melintas di jalur tersebut. Toh merupakan sasaran juga, karena salah satu daerah kecelakaan lalu lintas di wilayah untuk berajimai adalah salah satu adalah tol. Maka kali ini kami di ujung daripada operasi Zebra, kita melaksanakan obraji di tol, tepatnya di kilometer 120, di mana kendaraan yang kecepatannya melebihi daripada rata-rata 60 paling rendah, 80 ke atas, kita akan melaksanakan penindakan dengan bilang. Dalam operasi Zebra Lodaya 2017, untuk wilayah hukum Poreh Simahi terjaring ribuan pelanggar yang meningkat hingga 100% dibandingkan tahun sebelumnya.